Toko-toko adat di kota Manokwari juga berharap agar masyarakat bisa bergantungan tangan untuk menciptakan situasi yang aman sebab Manokwari merupakan rumah bersama. Beberapa toko adat yang diwancarai awak media juga berharap agar situasi dan kondisi di kota Manokwari dan juga kabupaten kota lainnya di Provinsi Papua Barat bisa terus aman dan kondusif agar aktivitas perekonomian, pendidikan dan juga kegiatan pemerintahan serta kegiatan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Kepala Suku Besar Biak di Kabupaten Manokwari, Petrus Makbon mengatakan dengan adanya kegiatan pawai dan deklarasi damai diharapkan semua masyarakat yang bermukim di Kabupaten Manokwari serta kabupaten kota lainnya di Provinsi Papua Barat harus bisa saling menghargai. Bahkan Makbon berpesan agar kegiatan yang merugikan harus ditinggalkan sehingga Papua Barat bisa semakin maju. Hal senada disampaikan oleh Ketua Flobamora, Provinsi Papua Barat, Kelinton Talo. Dirinya menyebut kegiatan deklarasi damai yang dilaksanakan oleh PM Prof. Papua Barat sangatlah baik karena dapat mempersatukan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Manokwari. Dengan bergandengan tangan, Kelinton juga meminta masyarakat untuk menjaga Manokwari sebagai rumah bersama. Ini di rekreasi untuk damai pada saya sebagai kemasungan di Provinsi Papua Barat. Saya sangat mendukung. Dan saya juga mengembangkan masyarakat sebuah kemudian kita mengetahkan untuk kita sama-sama menjaga rumah Manokwari seperti rumah kita. Tim Liputan mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.